Intro Halo teman-teman, story Nema Mental sehat Seperti biasa, buti yang baru gabung disini Selamat, karena kalian hidup Kali ini, Nema mau nyeritain All Request and Mastermers yang berjudul All of Us Are Dead Yang rilis tahun 2022 lalu Nah, karena ada banyak episode Nema macak saya tuh bakal jadiin beberapa part dulu Baru full episode Dan linknya bakal Nema taruh di kolom deskripsi Buat yang udah subscribe Mumpun berlangganan, aku padamu men Dan buat palas semersi yang Requestannya belum diturutin Saya yang sabar ya men Oke, langsung aja lah ya Tarik napas dalam-dalam dan Bumper dulu Cerita diawali dengan seorang anak bernama Jinsu Yang lagi dibuli oleh beberapa kampret sekolah Namun di tengah pembulian itu Raut wajah Jinsu berubah Disertai dengan gelagatnya yang mulai gak masuk akal Dan karena saking paniknya Para kampret itu pun malah gak sengaja Bikin si Jinsu ini terjun bebas men Alhamdulillahnya Jinsu berhasil dilarikan ke rumah sakit Namun anehnya Gak ada bekas luka sama sekali di tubuhnya Sampai gak lama Ayah Jinsu yang bernama Pyongchan Akhirnya datang men Eh, bukannya khawatir Ngeliat anaknya melakukan tindakan aneh Pyongchan pun mengajarnya habis-habisan Gak cuman itu Dia bahkan menyeret sebuah koper besar Yang berisi Jinsu Untuk pergi dari rumah sakit itu Namun sekali lagi Keanehan muncul dari Jinsu, men Oke, kali ini kita akan masuk ke sebuah sekolah Yang bernama SMA Yosan Dengan aktivitas sekolah seperti biasa Ingat di saat jambulan sekolah Seorang didik gemes bernama Dek Yonju Yang habis ketiduran di ruangan laboratorium Tiba-tiba mendengar suara dari dalam ruang guru Science Man Nah, karena penasaran Dia pun mencari tahu sumber suara itu Sampai akhirnya menemukan seekor hamster Yang sedang terkurung tak berdaya Dan begitu mau megang tuh hamster Tiba-tiba Gak lama Sang guru pun akhirnya dateng Yang tak lain dan tak bukan adalah si Byung Chan, men Sialnya nih Bukannya khawatir dengan keadaan siswi unyunya Byung Chan justru nyetap Dek Yonju Di dalam ruangan itu Malamnya Diperlihatkan empat orang murid Yosan Yang lagi santui di sebuah warung masakan padang, men Mereka adalah Congsan, Dek Onjo, Dek Yuni, dan Gyeongsu Jadi, mereka lagi asik ngekibain Byung Chan Yang makin hari makin aneh semenjak putranya dikabarkan hilang Bahkan salah satu siswi yang bernama Dek Nayeon Mengaku kalau dia mencium bau Byung Chan Udah kayak bangke gitu Singkat cerita Seorang wali kelas yang sebut seja Bu Yuli Akhirnya mulai menanyakan keberadaan Dek Yonju ke para murid Dan begitu dapat info kalau terakhir kali Dek Yonju ada di dalam laboratorium Bu Yuli pun pergi menemui Byung Chan Untuk menanyakan keberadaan siswinya itu Anehnya Byung Chan malah berdalih Kalau gak pernah ngeliat Dek Yonju sama sekali, men Padahal Dek Yonju lagi diikat Byung Chan di dalam ruangannya Karena telah terinfeksi akibat gigitan hamster kemarin Dan begitu Byung Chan ninggalin ruangannya Dek Yonju tiba-tiba ngamuk Dan berhasil melepaskan diri dalam keadaan penuh luka Dia pun berjalan memasuki kelas Yang tentu aja bikin seisi kelas sangat histeris Lalu tanpa banyak mikir Dia pun segera membeberkan semua yang dialami Kepada Bu Yuli sekaligus teman-temannya Alhasil Sesampainya di UKS Lekuk Dek Yonju makin berontak Kayak pengen ngegigit orang-orang di sekitarnya gitu Oleh sebab itulah Perawat UKS menyarankan agar Dek Yonju lebih baik segera dibawa ke rumah sakit Sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Kalau diemosi enak Lah ini Sudahlah Saat semua orang sibuk dengan kasus Dek Yonju Seorang dedek gemes bernama Hisu Kelihatan pucat banget dan milih cabut dari sekolah Dan begitu Dek Yonju dilarikan ke rumah sakit Bu Yuli dan para guru pun mendatangi Byung Chan di ruangannya Untuk minta penjelasan Dan itu aja Byung Chan yang panik pun meminta pihak sekolah Untuk tidak membawa Dek Yonju ke rumah sakit Melainkan cukup mengkarantina dari keramaian Namun karena Bu Yuli udah terlanjur ngelaporin hal ini ke polisi Byung Chan pun akhirnya ditangkep Dan dibawa ke kantor polisi men Sedangkan di UKS Sang perawat baru menyadari kalau tangannya terluka Habis digigit oleh Dek Yonju tadi Dan anehnya Dia pun mengalami gejala-gejala yang sama kayak Dek Yonju men Mulai dari rasa pusing Mata berubah Suhu tubuh menurun drastis Bahkan keluar darah dari hidungnya Hingga bisa disimpulkan Kalau dia telah resmi terinfeksi oleh virus Dek Yonju Dan dari sinilah Teror zombie di SMA Yosan pun Dimulai Nah pas jam istirahat Para murid yang melewati ruangan UKS Berpikir kalau si perawat lagi mabuk men Jadi mereka pun ngerekam buat lucu-lucuan gitu Sampai tiba-tiba Si perawat itu pun berbalik Dan langsung menggigit murid-murid di sekitarnya Akhirnya Satu persatu murid yang tergigit Juga mulai berubah menjadi zombie Dan menggigit murid yang lainnya Sampai-sampai Seisi sekolah Mulai dipenuhi dengan zombie men Untungnya Masih ada beberapa murid yang selamat Dan berusaha berlari menyelamatkan diri Dari para zombie itu Saat itu Keadaan makin kacau balau men Soalnya Murid yang terinfeksi jadi makin banyak Hanya dalam waktu singkat aja Bahkan Beberapa guru juga telah terinfeksi oleh zombie Dari sinilah Chongsan De Onjo Dan beberapa teman sekelas mereka yang masih selamat Memutuskan untuk bersembunyi di dalam kelas Di sana ada De Yuni Gyeongsu De Nayeon Sang ketua kelas yang bernama De Namra Suyok De Su Dan masih banyak lagi Oke Kita pun dibawa flashback tentang bagaimana Awal mula penelitian Byungchan Hingga menyebabkan semua kekacauan ini Faktanya Semua itu berawal dari masalah pembulian yang sering terjadi Khususnya di sekolah men Para pembuli itu diibarkan sebagai kucing Dan orang yang dibuli diibarkan sebagai tikus Karena selalu dimangsa Namun ada kalanya Si tikus juga bakal ngebrontak Nah Hal itulah Yang menjadi dasar penelitian Byungchan Dan membuat eksperimen pada tikus Jadi Dia mengkombinasi sebuah zat unik Yang efeknya bisa membuat tikus Jadi berani ngelawan kucing Dari sini Muncullah sebuah harapan Agar orang-orang yang selalu tertindas Bisa ngelawan gitu Termasuk Putranya sendiri Namun yang bener-bener gak habis fikir nih men Putra dan istrinya pun dijadikan objek penelitian Amasi Byungchan ini Dan meski udah ngejelasin semua itu Ke pihak polisi Tapi mereka gak ada yang percaya sama Byungchan Hingga dia pun akhirnya pasrah Dan ngebiarin apapun yang terjadi di luar sana Di sisi lain Dianjo kembali mengamuk Dan mulai menginfeksi orang-orang di dalam rumah sakit men Jadi Infeksi virus zombie gak cuma nyebar di sekolah Tapi juga menyebar di luar sekolah Dan gara-gara itu Petugas keamanan kota pun mendapatkan laporan tentang zombie dari berbagai tempat Sementara Dianjo dan yang lain masih bertahan di dalam kelas Sembari menunggu pertolongan datang Hingga Dik Nayun yang ngerasa panik Dia pun mulai nyalain semua temen-temennya Dan juga minta mereka untuk melakukan sesuatu Ngeliat kelakuan Dik Nayun yang gak jelas gitu Gyeongsu pun muak Sampai tiba-tiba seorang guru masuk ke kelas mereka Guru itu mastiin kalau semuanya baik-baik aja Terus nyuruh para murid untuk menutup pintu kelas dengan tumpukan kursi dan meja Sampai gak sengaja Dik Yuni ngeliat tangan pak guru itu Yang ternyata ada lukas bekas gigitan men Demi keamanan bersama Dia pun langsung meminta pak guru untuk keluar dari kelas Dan bener aja gak lama Pak guru pun mulai mengalami semua gejala infeksi zombie Yang membuat para murid terpaksa keluar dan mencari ruangan lain yang lebih aman Namun tentu aja pas keluar dari kelas Mereka pun kembali dihadapkan dengan segerombolan zombie Yang siap menghadang mereka Saat itu Suyok mencoba melindungi teman-temannya dengan bela diri yang dia kuasai Karena itulah dia harus tertinggal di saat teman-temannya berhasil masuk kelas Setelah semuanya berhasil masuk ke dalam ruangan laboratorium De Onjo menyadari kalau Suyok gak ada disana men Tentu aja dia pun khawatir Karena ternyata ada benih-benih tinja tuh di hati De Onjo kepada Suyok Di waktu yang sama terlihat tiga orang murid yang sedang bersembunyi di dalam toilet men Tapi gak disangka salah satu dari mereka terkena gigitan zombie Dan akhirnya berubah menjadi zombie Mi Jin dan Jun Song yang masih selamat terpaksa mengurung zombie itu di dalam toilet Biar mereka gak digigit Karena kehabisan cara mereka pun nekat ngelakuin perlawanan Agar mereka bisa lolos men Sampai pas mereka kewalahan ngelawan zombie-zombie itu Untungnya ada anak dari ex-kulpanah yang menyelamatin mereka berdua Gak lama Bu Yuli pun mengumumkan dari ruang siaran Terus meminta semua murid untuk tenang dan sebisa mungkin bersembunyi di tempat yang aman Sampai bantuan datang Sedangkan di laboratorium De Onjo mencoba menghibur De Onjo Karena Suyok yang masih terjebak di luar sana Dia pun ngegenggam tangan De Onjo Biar bisa tenang men Tapi De Onjo menyadari kalau tangan De Onjo sangatlah dingin disertai dengan mimisan Yang ternyata pas OTB pindah ke ruang laboratorium Seorang zombie menggigit kaki De Onjo Dan hal itu membuat De Onjo terinfeksi virus zombie juga Atas dasar itulah De Onjo pun jadi makin sedih Soalnya De Onjo adalah sahabatnya sejak lama Bahkan pas De Onjo mau jatuh dari jendela Kejadian dramatis pun terjadi men Setelah kehilangan De Onjo Congsan menyadari kalau mereka gak bisa tetap berada disana Dan sebab itulah Dia mengambil sebuah tali Yang bisa digunain untuk pergi ke ruang bawah Dan setelah talinya siap Semua murid pun satu persatu turun dengan tali tersebut Sebagai orang pertama yang berangkat menuruni ruangan Kyok Su pun ngeliat Bu Yuli di ruang siaran Sehingga dia pun memutuskan untuk turun disana Hingga satu persatu murid pun ikut turun ke dalam ruang siaran Sampai akhirnya pas Congsan mau turun Para zombie mulai ngejar dia men Nah disaat itulah Suyok muncul dari jendela sekolah Dan membantu Congsan melawan zombie yang bergelantungan di kaki Congsan Oke Keser ke Hisu Seorang siswi yang pulang lebih dulu karena sakit sebelumnya Gak diduga Ternyata Hisu terlihat pucat bukan karena penyakit Melainkan kesakitan karena akan ngelahirin anaknya Dan bener aja Hisu pun ngelahirin anaknya di dalam toilet umum Tanpa mengetahui apa yang terjadi di luar sana Saat itu Hisu berniat ninggalin anaknya disitu Terus pergi gitu aja Namun begitu mengetahui apa yang sedang terjadi Hisu pun kembali ke dalam toilet Dan segera ngebawa anaknya itu cabut dari tempat itu Singkat cerita Suyok, Congsan, dan murid lain akhirnya berhasil berkumpul di ruang siaran nih ceritanya Disana Suyok dan yang lain menggunakan komputer yang tersedia Untuk ngeliat keadaan di luar sekolah Lalu saat mereka lagi fokus ngeliat berita Tali yang tadi dia pakai buat turun Kini dikerakin oleh para zombie sampai ngebuat kaca ruang siaran pecah men Hingga kemudian Seonggok zombie tiba-tiba muncul menggunakan tali itu Yang bikin Congsan sama Gyeongsu segera bertindak men Tapi karena zombie itu gak jatuh-jatuh juga Suyok pun langsung menggunakan cara yang lebih berber Bahkan Gyeongsu juga gak mau kalah men Setelah semua kepanikan itu Dit Nayeon ngeliat Gyeongsu yang tiba-tiba mimisan Dan juga luka gores di tangannya Oleh sebab itulah Dit Nayeon pun memaksa Gyeongsu untuk karantina selama satu jam Di dalam ruangan audio men Hal itu dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Di dalam restoran keluarga Congsan Ibu Congsan ngeliat berita tentang penyebaran wabah zombie Ya tanpa pikir panjang Sang ibu pun langsung pergi mencari Congsan ke sekolah Begitu juga di dalam kantor Dewan Ayah Deonjo yang lagi bertugas Mendapat kabar tentang wabah dan virus tersebut Karena itulah Ayah Deonjo diminta untuk berhati-hati oleh atasannya Sayang seribu sayang Ayah Deonjo terlambat mengetahui hal itu Karena salah satu rekannya sudah terlanjur tergigit oleh zombie men Di tempat lain Seluruh polisi dikumpulkan untuk memblokir semua zombie yang akan menyerang Namun tentu aja Mereka kewalaan karena jumlah zombie yang sangat banyak men Ditambah lagi Saat itu mereka belum tahu cara mengalahkan zombie-zombie itu Nah setelah satu jam di karantina Bu Yuli dan para murid sudah yakin kalau Gyeongsu gak terinfeksi Hingga akhirnya Bu Yuli pun meminta Deonjo untuk meminta maaf Atas perbuatannya yang telah menuduh Gyeongsu dan merendahkannya Kemudian Deonjo pun mencoba ngebersihin luka Gyeongsu Dengan sapu tangannya Tapi faktanya dia tetap gak mau minta maaf Dan malah terus nyalain dan ngerendain Gyeongsu men Tentu aja Hal itu pun membuat Gyeongsu dan yang lain marah Tapi dengan penuh percaya diri Dit Nayeon langsung menunjuk Gyeongsu yang saat itu tiba-tiba mimisan men Dan kali ini Dia bener-bener telah terinfeksi oleh zombie Dan di saat virus mulai menyebar di dalam tubuh Gyeongsu Dia pun meminta temen-temennya agar gak usah panik Soalnya dia bakal keluar dari ruangan untuk ngelindungi mereka Ngeliat itu semua orang pun menangis men Soalnya Gyeongsu berusaha bersusah payah untuk keluar dari ruangan itu Namun saat virus zombie sudah menguasai tubuhnya Congsan selaku sahabat Gyeongsu terpaksa memancingnya Agar dia keluar dari ruangan itu Di sisi lain Gyeongsu yang sudah terinfeksi tetap berlari untuk menyelamatkan anaknya Saat itu dia masuk ke restoran keluarga Congsan Dan meletakkan anaknya itu di tempat yang aman Hingga kemudian dia pun mengikat tangannya sendiri Supaya nanti dia gak nyerang anaknya Pas udah berubah jadi zombie men Kembali ke laboratorium Setelah kehilangan Gyeongsu Anak-anak pun ngerasa sangat sedih men Sebab selama ini dia telah banyak ngebantu mereka Sampai-sampai rela ngerobanin dirinya sendiri Namun Dik Nayeon masih terlihat gak peduli Dan terus bilang kalau dia telah menyelamatin mereka dari Gyeongsu Disitu Namra ngasih tau Kalau Nayeon lah yang telah membuat Gyeongsu menjadi zombie Jadi pas para murid sibuk ngamatin Gyeongsu Diam-diam Dik Nayeon gosokin sapu tangannya ke gagang sapu yang dipenuhi darah zombie Terus pas nyamperin Gyeongsu Dia ngusapin sapu tangan itu ke tahan Gyeongsu yang terluka Dan karena hal itulah Gyeongsu jadi terinfeksi Sebab darah zombie itulah yang membuat Gyeongsu akhirnya berakhir menjadi seorang zombie Atas kejadian itulah Semua anak-anak langsung memusuhi Dik Nayeon Dan menyebutnya sebagai pencabut nyawa men Hingga akhirnya Dik Nayeon yang ngerasa muak dan gak kuat dengan semua tekanan Dia pun memutuskan untuk keluar dari ruangan itu Seketika Bu Yuli yang gak tega pun langsung menyusul siswi cantiknya itu untuk keluar Berniat untuk menyelamatkannya Sampai kemudian Bersandeng Ending yang mengdedek gemes kan Oke seperti biasa buat para jomblo Sekiranya temukan jodohmu karena daging yang terbelah Rasanya lebih nikmah dari telapet tanganmu Dan kalau ada yang request film untuk diulas Bisa kalian tulis di komentar ya Bye Sampai jumpa